Usai putus dari tarik halilintar, Fuji selalu saja dikaitkan dengan beberapa pria. Sebut saja El Rumi hingga Asnawi Mangkualam. Kini Fuji bahkan kembali dijodoh-jodohkan oleh penggemarnya. Bukan El Rumi maupun Asnawi, namun pria berondong asal Makassar. Bukan sembarang berondong, pemuda itu merupakan putra seorang pengusaha skincare di Makassar. Keluarga disebut-sebut sebagai Crazy Rich. Kedekatan mereka terlihat ketika membuat konten TikTok bersama. Penasaran seperti apa sosok Gonzalo Al-Ghazali selain itu. Hubungan Marisya Icah dan Fuji dikabarkan sedang tidak akur beberapa waktu terakhir. Perselisihan keduanya berawal saat Fuji tak menghadiri pesta ulang tahun putri sulung Marisya Icah, Aurel. Hubungan antara Marisya Icah dan Fuji pun dikabarkan renggang. Isu ini semakin mencuat saat Fuji tengah bermasalah dengan mantan karyawannya, dan Marisya Icah dituding sebagai dalang dibalik hal itu. Marisya Icah pun akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Fuji saat ini. Diakui Icah sapaan akrabnya, ia jarang bertemu dengan adik ipar Vanessa Angel itu. Meski begitu, Icah menyebut hubungannya baik-baik saja saat bertemu. Hubungannya karena kita semua lagi pada sibuk, jadi kalau ketemu pun pas di event-event aja. Ya silaturahmi baik-baik aja, doain, kata Marisya Icah, dilansir Senin, 25 Desember 2023. Saat ini, Icah mengaku lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya saja. Pada kesempatan itu, Marisya Icah sempat menyinggung soal harus pintar memilih orang untuk dijadikan teman. Hal ini dikatakannya saat ditanya soal penyesalan terbesar yang dirasakan Icah di 2023. Lebih memilih teman baik, lebih berhati-hati memilih teman baik, sekarang jadi lebih memilih quality time sama Aurel aja, pungkasnya. Marisya Icah memang saat ini jarang terlihat bersama dengan Fuji dan keluarganya. Atas isu hubungan keduanya renggang, Marisya Icah sempat dihujat oleh warganet. Hubungan antara Marisya Icah dan Fuji belakangan ini disebut-sebut sedang tidak akur. Masalah berawal dari adik Fadli Faisal itu yang tidak menghadiri pesta ulang tahun dari putri Marisya Icah, Aurel, yang membuatnya begitu kecewa. Setelahnya, hubungan keduanya menjadi renggang hingga Fuji diduga bermasalah dengan mantan karyawannya dan Marisya Icah dituding sebagai dalang dibalik hal tersebut. Marisya Icah akhirnya buka suara mengenai hubungannya dengan Fuji. Dia mengaku kini sudah jarang bertemu dengan mantan kekasih Tariq Halilintar itu. Meskipun demikian, keduanya masih berhubungan dengan baik ketika bertemu. Hubungannya karena kita semua lagi pada sibuk, jadi kalau ketemu pun pas di event-event aja. Ya silaturahmi baik-baik aja, doain, kata Marisya Icah saat ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Desember 2023. Kini ia lebih sering menghabiskan waktu dengan putrinya, Aurel. Saat ditanya soal apa penyesalan terbesarnya.